selamat menikmati untuk dimulai rapat paripurna DPRD Kota Semarang Senin 4 September tahun 2017 dengan agenda 1. Pembukaan masa sidang 2 maaf, pembukaan masa sidang 3 tahun 2017 DPRD Kota Semarang 2. Penyampaian hasil pelaksanaan reses masa sidang tahun 2017 DPRD Kota Semarang 3. Pembicaraan tingkat 1 dalam rangka membahas usulan tambahan penghasilan pegawai tahun 2018 dan usulan kegiatan tahun jama' meliputi penjelasan wali kota pemandangan umum anggota DPRD dan jawaban wali kota atas pemandangan umum anggota DPRD 4. Pembicaraan tingkat 2 penetapan keputusan DPRD atas raperta tentang pengelolaan rumah kos pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan Bismillahirrahmanirrahim sebelum rapat paripurna dimulai marilah kita menundukkan kepala sejenak berdoa bersama menurut agama dan keyakinan kita masing-masing berdoa mulai selesai Sebelum rapat paripurna dimulai saya persilahkan Saudara Sekretaris Dewan untuk melaporkan daftar hadir Rapat paripurna DPRD Kota Semarang hari Senin tanggal 4 September 2017 jumlah anggota 50 orang hadir 34 orang izin 6 orang menyusul hadir 10 orang laporan selesai Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua Saudara Wali Kota Semarang yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang beserta jajaran pemerintah daerah yang saya hormati para wakil ketua dan seluruh mohon maaf seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang saya hormati tamu undangan rekan-rekan wartawan serta hadirin yang berbahagia Pertama-tama marilah kita memajatkan puji syukur karyat Allah SWT yang telah mempertemukan kita sekalian dengan keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan tugas konstitusional yaitu menilai rapat paripurna DPRD Kota Semarang Rapat paripurna yang termat selanjutnya berdasarkan laporan Saudara Sekretaris Dewan tentang daftar hadir maka sesuai dengan ketentuan Pasal 90 Ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPRD Rapat paripurna pagi hari ini telah korum oleh karena itu izinkanlah saya membuka rapat paripurna ini dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim rapat paripurna saya buka dan terbuka untuk umum rapat paripurna yang termat berdasarkan rapat badan musyawarah DPRD Kota Semarang hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017 maka acara rapat paripurna hari ini adalah 1. Pembukaan masa sidang ketiga tahun 2017 DPRD Kota Semarang 2. Penyampaian hasil pelaksanaan reses masa sidang kedua tahun 2017 DPRD Kota Semarang 3. Pembicaraan tingkat 1 dalam rangka membahas usulan tambahan penghasilan pegawai tahun 2018 usulan kegiatan tahun jama meliputi penjelasan wali kota pemandangan umum anggota DPRD jawaban wali kota atas pemandangan umum anggota DPRD 4. Pembicaraan tingkat 2 penetapan keputusan DPRD atas raperta tentang pengelolaan rumah kos untuk itu perkenankan kami menyampaikan pidato pimpinan DPRD sebagai berikut Rapat Paripurna yang termat pembukaan masa sidang merupakan amanat pasal 74 ayat 1 peraturan tata tertib DPRD Kota Semarang yang menyebutkan bahwa pimpinan DPRD menyampaikan pidato pembukaan yang terutama menguraikan rencana kegiatan DPRD dalam masa sidang bersangkutan dan masalah yang dipandang perlu yang disampaikan dalam Rapat Paripurna pertama dari suatu masa sidang Rapat Paripurna yang saya hormati pada masa sidang ketiga tahun 2017 ini DPRD Kota Semarang melalui alat-alat kelengkapan DPRD akan melaksanakan berbagai kegiatan berdasarkan rencana kerja DPRD sebagai berikut 1. melaksanakan pembahasan terhadap A. Kuah PPS Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 B. Rapat tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 C. Kuah PPS Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 D. Rapat tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 E. Rencana Tambahan Penghasilan Pegawai Lingkungan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2018 F. Usulan Kegiatan Tahun Jama 2. Mengadakan pembahasan terhadap rapat daerah berda baru baik yang berasal dari Pemerintah Kota Semarang maupun inisiatif DPRD dan rapat daerah berda yang belum terselesaikan 3. Melaksanakan kegiatan konsultasi ke Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat maupun kunjungan kerja dalam dan luar daerah 4. Menerima aspirasi masyarakat mengelola dan menyampaikan kepada Pemerintah Kota Semarang dan pihak-pihak terkait 5. mengadakan peninjauan lapangan dengan pendapat dengan SKPD maupun masyarakat berkaitan dengan masalah-masalah aktual yang berkembang 6. Menyelenggarakan rapat-rapat baik internal maupun eksternal semua alat-alat kelengkapan DPRD sesuai dengan tugas dan rencana kerja masing-masing 7. Melaksanakan kegiatan reses masa sidang ketiga tahun 2017 pada bulan Desember 2017 8. Menyelenggarakan rapat paripuna DPRD dengan agenda penutupan masa sidang ketiga tahun 2017 DPRD Kota Semarang pada akhir bulan Desember 2017 Rapat paripun yang terbat demikian tadi telah kami sampaikan rencana kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DPRD Kota Semarang pada masa sidang ketiga tahun 2017 yang dimulai hari ini Senin 4 September 2017 sampai dengan akhir bulan Desember 2017 Untuk itu kami berharap seluruh kegiatan yang telah direncanakan dapat menyelesaikan sesuai jadwal dan ketentuan peraturan perudangan yang berlaku Rapat paripuna yang terumat disambing rencana kegiatan di atas perkenankanlah kami sampaikan hal-hal yang dipandang perlu sebagai berikut Satu Baru-baru ini terjadi penutupan akses jalan bagi warga sebuah kampung di Jomblang oleh salah satu pengembang yang akan membangun perumahan di kawasan sekitar kampung tersebut Penutupan jalan ini jelas merupakan tindak pelanggaran hukum apalagi dilakukan secara paksa dan melibatkan kelompok masyarakat tertentu Terjadi konflik horizontal yang berpotensi menjadi konflik sosial yang besar Konflik tersebut tidak akan terjadi jika pengembang telah memenuhi semua persyaratan perizinan dalam pembangunan perumahan tersebut Karena itu dalam kesempatan ini kami mendesak kepada pemerintah kota Semarang untuk bertindak tegas terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengembang tersebut di atas Hal ini juga menjadi pembelajaran penting bagi pemerintah kota Semarang untuk tegas melarang aktivitas pembangunan sebelum memenuhi persyaratan perizinan Aktivitas fisik apapun sebelum memenuhi izin adalah pelanggaran hukum apalagi sampai menutup akses jalan bagi warga Kami khawatir bahwa apa yang terjadi di jomblang juga terjadi di daerah lain di kota Semarang karena itu langkah pencegahan terhadap kasus rupa agar tidak terjadi lagi hal ini menjadi salah satu agenda yang mendesak untuk dilakukan oleh pemerintah kota Semarang dua kami menyambut baik dengan telah beroperasinya under pass jatingaleh sebagai upaya mengurai kemacetan yang terjadi di area tersebut upaya rekayasa lalu intas untuk mengurai kemacetan di seluruh wilayah kota Semarang menjadi yang harus menjadi hal yang harus kita perjuangkan seperti di titik-titik di tingkat kemacetannya tinggi seperti di pertigaan jeraka pertigaan jembatan besi jalan Dewi Sartika dan lainnya namun rekayasa lalu intas tersebut dilaksanakan dengan tetap tidak meninggalkan upaya kita mensosialisasikan penggunaan moda transportasi publik seperti penggunaan Transmarang yang mampu menjangkau titik-titik pemukiman perluasan jangkauan Transmarang akan memancing warga masyarakat untuk mau berpindah dari moda transportasi pribadi ke transportasi masal tiga terkait dengan rencana pembangunan kembali pasar kanjangan yang dicadwalkan sudah mulai pada tanggal 15 Oktober 2017 dan akan difungsikan kembali pada Februari 2018 dan saat ini pemerintah kota Semarang sedang kencar melakukan upaya pemindahan para pedagang maka kami menghimbau kepada Dinas Perdagangan Kota Semarang untuk mengedepankan dialog pada para pedagang dan menciptakan suasana kolusif di area pasar kanjangan penghormatan terhadap proses hukum juga hendaknya menjadi perhatian semua pihak Pemerintah Kota Semarang hendaknya memberikan contoh yang baik dalam upaya penataan pasar dengan tetap memperhatikan aspirasi pedagang dan proses hukum Empat Pembangunan pasar jualan memerlukan perhatian yang serius dari semua pihak Pemerintah Kota Semarang perlu berkoordinasi secara intensif dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terkait bantuan anggaran Di samping itu juga Pemerintah Kota Semarang perlu meminta agar diprioritaskan mengingat pasar jualan berberan sangat vital bagi perekonomian Kota Semarang Lima pengembangan potensi ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan berbasis potensi memerlukan penanganan lebih serius dan berkelanjutan mengingat potensi lokal yang dimiliki Kota Semarang sangat besar sehingga dapat mendorong bergeraknya perekonomian warga Kota Semarang masyarakat Kota Semarang di wilayah pedalaman selama ini program berjalan terkesan isi dental dan tambal sulam Enam Program penataan pemukiman kumuh maupun pemukiman tematik berbasis potensi lokal harus dijadikan program berkelanjutan bukan bersifat isi dental program tersebut juga harus disertai dengan pemberdayaan warganya sehingga sering dengan terbebasnya permukiman kumuh warganya juga terbebas dari pola hidup yang primitif Delapan Eh tujuh maaf tujuh fenomennya banyaknya anak yang diperkerjakan berjualan koran dan mengemis di pinggir jalan cukup marak akhir-akhir ini Hendaknya menjadi perhatian bagi dinas terkait penegaan hukum terhadap peraturan perundang-undangan maupun peraturan daerah terkait dengan permasalahan tersebut harus ditegakkan selain itu dinas yang bersangkutan juga harus lebih peka melihat fenomena yang ada delapan terkait pelaksanaan full day school yang sangat marak dikelurakan mempenolakan oleh warga nadiin dan masyarakat umum yang peduli dengan keberlangsungan madrasah dinia dan TPG menyikapi banyaknya laporan dari wali murid tokoh masyarakat tokoh agama dan para kiai yang merasa resah mengenai pelaksanaan sekolah lima hari full day school yang dimulai dilaksanakan pada tahun ajaran ini oleh dinas pendidikan yang merupakan turunan dari pelaksanaan Permendibut nomor 23 tahun 2017 tentang hari sekolah masyarakat merasa keberatan atas penerapan kebijakan tersebut dikarenakan A. menghilangkan kesempatan anak didik untuk mendapatkan tambahan pendidikan agama di luar bangku sekolah formal yang masih sangat kurang B. mengurangi waktu bersosialisasi dengan lingkungan bahkan hampir meniadakannya C. fisik dan psikis anak terkuras di sekolah sehingga berakibat menurunkan minat belajar dan pengembangan kreativitas di bidang non-akademik D. masih banyak orang tua yang tidak libur pada hari Sabtu sehingga mengakibatkan anak tidak ada perhatian dan pengawasan orang tua E. bahwa selama ini sudah ada lembaga pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh lembaga pendidikan keagaman yaitu pendidikan Al-Quran atau TPQ Madrasah Dinia Pondok Santaran dan lembaga pendidikan lain dengan muatan pembelajaran tidak hanya baca tulis Al-Quran tetapi juga akidat, akhlak, fikih, ilmu, alat, bahasa, tafsir, dan doa-doa harian serta lainnya yang sangat mendukung sikap dan perilaku dalam hidup bermasyarakat sehingga program full day school ini akan menghilangkan lembaga pendidikan tersebut program ini berbenturan dengan lembaga-lembaga yang sudah ada seperti Madin dan TPQ Pondok Santaran dan lembaga lain sehingga sangat menimbulkan konflik di masyarakat konflik ini pada akhirnya dapat merugikan kedua pihak padahal semuanya bertujuan sama yaitu melidik generasi bangsa sebagai bahan pertimbangan di Kota Semarang terdapat 1.168 TPQ 136 Madin dan 150 Pondok Pesantren kami juga memandang perlu dikaji lagi kebijakan tersebut sembilan kami mengingatkan kepada pemerintah Kota Semarang untuk segera mengajukan rancangan APBD perubahan 2017 kepada DPRD Kota Semarang mengingat waktu yang terbatas belajar pengalaman dari dua tahun terakhir ini dimana pemerintah Kota Semarang mengajukan RAPBD perubahan 2017 pada waktu yang mepet dengan deadline yang telah ditentukan oleh undang-undang dan mengakibatkan tidak maksimalnya pembahasan RAPBD perubahan tersebut serta mengakibatkan penyerapan anggap APBD perubahan menjadi tidak maksimal waktu yang cukup dalam membahas rancangan APBD perubahan akan membantu upaya pemerintah Kota Semarang dalam mencapai kualitas program dan kegiatan yang baik dan diharapkan akan berdampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat kami berharap pengalaman dua tahun terakhir dimana pemerintah Kota Semarang menyerahkan APBD perubahan dalam waktu yang mepet tidak terulang lagi saat mengajukan RAPBD perubahan 2017 ini 10 wali kota andanya mendorong jajarannya untuk lebih maksimal dalam penyerapan anggaran agar bisa dipergunakan untuk sebesar-besarnya pembangunan di Kota Semarang dan berjalan sesuai dengan yang telah direncanakan 11 adanya reward dan punishment bagi kinerja seluruh OPD di Kota Semarang agar menjadi motivasi dan pembelajaran bagi pencapaiannya sesuai dengan apa yang sudah ditarjetkan 12 wali kota sebagai pimpinan eksekutif benarnya mencari tahu dan mencari solusi apa yang menjadi kendala utama pada tiap OPD agar dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik dan sesuai target yang telah ditentukan 13 DPRD bersama Perintah Kota diharapkan dapat melaksanakan ABPT Kota Semarang tahun 2017 dengan memperhatikan berbagai aspek yang menjadi prioritas untuk meningkatkan pendapatan daerah sesuai target yang akan bermuara dalam kesejahteraan masyarakat prioritas kesejahteraan masyarakat Kota Semarang adalah tanggung jawab kita semua oleh karena itu realisasi anggaran agar dapat maksimal dan tepat sasaran 14 Kota Semarang sebagai ibu kota profesi menjadi salah satu barometer bagi daerah darah lain di Jawa Tengah untuk itu sangat penting sekiranya pemerintah Kota Semarang melakukan upaya-upaya maksimal dalam mencegah terjadinya disharmoni antara elemen yang ada di Kota Semarang mengingat embryo disharmoni disadari atau tidak sudah mulai mengemuka di Kota Semarang 15 anggota DPRD akan tetap mengawal program pemerintah yang sedang berjalan seperti pendirian perusdah serta dalam pembangunan infrastruktur menjadi di bagian dari pokok-pokok pikiran DPRD merealisasikan sembuhan Semarang hebat dengan sebenar-benarnya yang hebat dalam bidang ekonomi hebat dalam bidang pendidikan dan hebat dalam penguatan pembangunan Kota Semarang demikianlah yang dapat kami sampaikan mudah-mudahan dapat membawa manfaat bagi kita semuanya dan mohon maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian terima kasih atas segala perhatian dan dengan berakhirnya penyampaian pidato ini maka dengan resmi masa sidang ketika tahun 2017 di BAD Kota Semarang saya buka dengan sebuah pantun jalan-jalan ke Kota Padang jangan lupa membeli pisang tetap semangat terus berjuang untuk kemajuan Kota Semarang Rapat Paripurna yang terhormat memasuki acara selanjutnya yaitu penyampaian laporan hasil reses anggota DPRD masa sidang ke-2 tahun 2017 perlu kami sampaikan bahwa guna memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku setelah pimpinan dan anggota DPRD melaksanakan kegiatan reses maka hasil reses tersebut dilaporkan kepada Rapat Paripurna di mana laporan reses tersebut disampaikan oleh masing-masing fraksi untuk keperluan tersebut maka kami persilakan fraksi-fraksi menyampaikan laporannya dimulai dari fraksi BDI Perjuangan selamat menikmati penyampaian hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang masa sidang 2 tahun 2017 fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Sejahtera bagi kita semua Yang terhormat Saudara Wali Kota Semarang yang diwakili Saudara Sekretaris Daerah Kota Semarang beserta jajaran Yang kami hormati Saudara Pimpinan serta rekan-rekan sekenap anggota Dewan para hadirin tamu undangan serta rekan-rekan media yang kami banggakan Mengawali penyampaian hasil reses masa sidang 2 tahun 2017 ini Marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu Wa Ta'ala karena atas selimpahan rahmah staufik dan hidayahnya kita masih dapat menghadiri acara rapat paripurna hari ini dalam keadaan sehat wal afiat sebelum menyampaikan hasil reses ini izinkanlah kami dalam forum ini menyampaikan Selamat Hari Raya Idul Adha 1938 Hijriah bagi yang merakyakannya semoga kita semua mampu mengambil hikmah dan spirit pengorbanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kota Semarang yang kita cintai Dalam kesempatan yang terhormat ini izinkanlah kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Satu Saudara Pimpinan Rapat atas kesempatan yang diberikan kepada fraksi kami untuk menyampaikan hasil-hasil reses masa sidang 2 tahun 2017 Kedua para anggota fraksi-fraksi atas penyampaian hasil-hasil reses masa sidang 2 tahun 2017 pada Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang Saudara Pimpinan Rapat dan hadirin yang kami hormati dalam menjalankan salah satu tugas dan kewajibannya sebagai perwakilan rakyat kami dari fraksi PDI Perjuangan telah melakukan penyerapan aspirasi di tengah masyarakat tentu aspirasi yang bermunculan sangat beragam dan merupakan desakan masyarakat yang harus kami tampung dan kami salurkan di dinas atau instansi terkait agar dapat direalisasikan secara umum aspirasi-aspirasi tersebut kami kategorikan ke dalam beberapa bidang 1. Bidang Pembangunan A. Kami mengapresiasi Pemerintah Kota Semarang dalam pembangunan infrastruktur yang dijalankan dalam beberapa tahun ini namun demikian aspirasi pembangunan infrastruktur jalan pavingisasi betonisasi aspal maupun peninggan jalan baik jalan utama maupun jalan-jalan di waliah perkampungan serta penerangan jalan merupakan aspirasi yang paling dominan di sisi lain masyarakat yang juga meminta agar pembangunan infrastruktur tersebut disertai dengan perhitungan dan kajian teknis yang matang karena terdapat ekses yang merugikan masyarakat seperti banjir di fasilitas umum sekolahan pukul semas maupun kelurahan B. Secara khusus kami sampaikan rencana pelebaran jalan empu sendok kecamatan Banyumanek yang sudah berulang kali diukur namun belum realisasi juga mendapat perhatian yang serus dari masyarakat mengingatkan undaraan di wilayah tersebut sudah sangat padat C. Pembangunan talut saluran air selokan kami banyak mendengarkan keluhan warga terkait dengan masih kurang maksimal fungsi drainase terutama di daerah-daerah rawan banjir dan rob D. Selain fasilitas umum seperti Gapura Gapura Pos Kampling Balai Perteman RTRW sarana-perasarana olahraga di wilayah kelurahan juga menjadi perhatian yang cukup tinggi dari masyarakat mengingat fasilitas tersebut sangat bermanfaat bagi generasi muda dalam menyalurkan bakat dan minatnya di bidang olahraga yang kedua bidang kesejahteraan masyarakat A. Sosialisasi maupun penyuluhan tentang hidup sehat untuk mengurangi penyakit-penyakit degeneratif di masyarakat perlu ditingkatkan B. Peningkatan pelayanan kesehatan di bukesmas seperti memperbanyak jumlah bukesmas yang menyediakan rawat inap melayani proses melahirkan terutama di wilayah-wilayah pinggiran C. Penerapan full day school harus diiringi dengan penguatan karakter berbasis iman dan takwa karena ada indikasi banyak siswa yang menyalahgunakan waktu luang di hari libur D. Pemerataan pembangunan posyandu permajaan sarana dan prasarana posyandu yang ketiga bidang ekonomi masyarakat masih banyak keluhan mengalami kesulitan dalam mengurus kartu anggota UMKM yang merupakan syarat utama untuk mendapatkan pinjaman oleh karena itu diperlukan kerjasama yang baik dan kuat antara dinas kooperasi dan UMKM sebagai penyalur pinjaman pemodalan dan pihak kelurahan sebagai pelayanan pemenuhan kebutuhan persyaratan administratif B. event-event yang dapat menggerakkan roda perekonomian di tingkat kecamatan maupun kelurahan harus lebih ditingkatkan kembali C. fasilitas peningkatan keterampilan kusinya bagi usia produktif dan UMKM dalam menghadapi MEA sehingga warga masyarakat Kota Semerang dapat meningkatkan keterampilannya di samping itu juga mengurangi angka pengangguran D. pendamingan usaha ditingkatkan kelurahan berbasis potensi lokal harus semakin digalakkan mengingat persaikan semakin kompetitif demikian penyampaian hasil-hasil reses secara umum dari fraksi PDI Perjuangan adapun hasil secara rinci dari masing-masing anggota perlu untuk ditindakan lanjuti dan dikomunikasikan melalui stakeholder masing-masing hal ini harus dilakukan agar penyerapan aspirasi benar-benar efektif dan dapat terimplementasi dalam program kami juga berharap kepada dinas atau intasi terkait agar memperhatikan dan mengakomodir aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui masing-masing anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Semerang khususnya fraksi PDI Perjuangan Merdeka Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Semarang 4 September 2017 Praksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Ketua Kata Rahman SE Sekretaris Pajar Rinawan S.A. tertanda tangani Dilanjutkan Praksi Kerindera Silahkan Dilanjutkan Terima kasih. 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 dinas terkait untuk diadakan suatu pelatihan walaupun selama ini sudah ada tapi kuota untuk pelatihannya ini ditambahkan yang selama ini berjalan mungkin UMKM kemudian yang lain-lain tetapi ada beberapa hal yang kaitannya mungkin kaitan mekanik otomotif, manajerial dan lain sebagainya kemudian yang keempat mohon kiranya dilakukan adanya percepatan pembangunan induk pasar juar karena sudah lama sekali ini terkatung-katung untuk bisa cepatnya ditindak lanjuti dan sarana prasarana yang ada di relokasi MAJT kalau ada yang kurang-kurang untuk bisa secepatnya ditindak lanjuti agar pedara pedagang yang ada di sana itu lebih nyaman kemudian yang ke-6 tadi saya sudah sampaikan mungkin ada yang tidak perlu saya baca yang ke-6 keluhan kemacetan jadi untuk rekayasa kemacetan ini kami mengharapkan sekali ada tindak lanjut yang lebih cepat dan pembangunan itu kami mengharapkan bisa tepat waktu kemudian yang ke-7 kaitannya dengan izin usaha toko modern jadi di kota Semarang ini sudah banyak sekali sudah menjamur dan berdampak terhadap toko-toko tradisional ini bisa dikatakan tergusur untuk itu mungkin dari pemerintah kota Semarang untuk bisa membatasi atau memberikan suatu catatan yang sifatnya perizinan itu tidak serta-merta bisa langsung kemudian yang ke-8 kaitannya dengan bidan desa jadi saya mengharapkan di bidan desa ini kualitas dan mutunya untuk bisa ditingkatkan karena yang selama ini kegaitan pos Yandu itu hanya penimbangan kemudian imunisasi vitamin dan lain sebagainya akan tetapi kami mengharapkan adanya tambahan untuk vitamin atau susu formula yang gratis kemudian yang ke-9 mohon supaya pelaksanaan full day atau sekolah 5 hari ini bisa ditinjau kembali karena seperti yang disampaikan oleh bidato Pak Ketua DPR tadi memang berdampak kaitannya dengan kelelahan daripada seswa kemudian TPK ini juga berdampak kurang yang akhirnya sudah lelah akhirnya beliau tidak datang ke tempat TPK hadirin sidang paripurna yang kami hormati demikian laporan reses anggota fraksi partai Gerindra DPRD Kota Semarang masa sidang 2 tahun 2017 selanjutnya kami mohon tanggapan dari pemerintah Kota Semarang atas beberapa masukan yang kami sampaikan semoga Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa selalu meridui segala perjuangan yang kita lakukan ini dalam merengkap pemberian yang terbaik bagi masyarakat Kota Semarang sekian dari kami kurang lebihnya mohon maaf terima kasih Bilai Taufik Wajaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh praksi partai Gerindra DPRD Kota Semarang Hermawan Sulis ketua Nunung Srianto SHMM keduanya di tanda tangani terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih Laporan hasil reses anggota fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Semarang Masa Sidang II tahun 2017 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat, salam sukses, salam damai, salam jahtera untuk kita semua Yang sungguh sangat saya hormati Ketua DPRD Kota Semarang Yang saya hormati Wali Kota Semarang dalam hal ini diwakili segda Yang saya hormati Rekan-rekan anggota DPRD Kota Semarang Jajaran Pemerintah Kota Semarang Rekan-rekan jurnalis Dan hadirin semuanya yang berbahagia Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Karena hanya atas karunianyalah kita semua Bisa hadir pada rapat paripurna pada kesempatan kali ini Hadirin yang berbahagia Pada reses masa sidang 2 tahun 2017 yang telah terlaksana Anggota DPRD Kota Semarang fraksi Pantai Demokrat Menghasilkan beberapa kesimpulan Berdasarkan pada aspirasi dari masyarakat Ada pun hasil kesimpulan kami bacakan sebagai berikut A. Bidang pembangunan Satu, perlu dipasang traffic lake Dan penempatan petugas dari disyup atau polantas Untuk mengatasi kemacetan di perempatan jembatan 4 Logosari Raya Dua, pelebaran jalan dan pemasangan rambu lalu lintas Untuk mengatasi kemacetan yang sangat parah Di pertigaan jalan Bangetayu Raya Di utara palang pintu kereta bawah playover Tiga, pekerjaan-pekerjaan dari ex-PSDA Banyak yang tidak dikerjakan padahal sudah disurvey Empat, pelebaran jalan Brigjen Sudiarto Pedurungan perlu segera dilaksanakan untuk mengurai kemacetan Lima, pengerukan saluran sepanjang jalan Walter Mokinsidi Banjardowo Yang sudah mulai dangkal dan banyak sampah Enam, pembuatan talut untuk mencegah longsor lanjutan Dan rehabilitasi jembatan penghubung antar RT di wilayah RT 9 RW 7 Sukorejo Kecamatan Gunung Pati Tujuh, pembuatan talut di wilayah RT 4 RW 3 Kelurahan Padangsari Untuk mencegah longsor lanjutan Delapan, rekayasa kemacetan depan Transmat Semarang Sembilan, pembukaan atau penyambungan jalan Gatot Subroto Dari depan SMA 7 sampai dengan depan Asrama Brimob Atau depan Perum Pasadena Kesepuluh, perbaikan dan pemeliharaan lapangan sepak bola Yang ada di beberapa kelurahan Selanjutnya, bidang kemasyarakatan A. Perawat jenazah perempuan di Kota Semarang jumlahnya masih sangat minim Perlu upaya nyata untuk mengatasi hal ini B. Di setiap kelurahan pada umumnya Hanya ada satu modin yang tugasnya rangkap Yaitu mengurusi pernikahan dan kematian Hal ini sangat tidak ideal Apalagi di kelurahan yang wilayahnya sangat luas Dan penduduknya sangat banyak C. Seiring dengan peningkatan prestasi Kota Semarang Di bidang kompetisi keagamaan Dalam hal ini MTK, pidato atau kitobah, kaligrafi Dan sebagainya Perlu diberikan apresiasi yang tinggi Pada peraih prestasi tersebut Dan kepada para ustadah pembimbing D. Biasiswa untuk para hafid atau hafidoh di semua jinjang pendidikan negeri Maupun swasta di Kota Semarang Sedang pari purna yang terhormat Hadirin yang berbahagia Demikianlah kesimpulan dari hasil reses Anggota fraksi Partai Demokrat DPR di Kota Semarang Selanjutnya Mohon untuk mendapatkan Tindak lanjut Untuk hasil secara detail Akan disusulkan Di kemudian negeri Sekian Apabila ada kesalahan Mohon maaf atas perhatiannya Kami ucapkan banyak terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semarang Semarang 4 September 2017 Fraksi Partai Demokrat DPR di Kota Semarang Untuk rakyat demokrat peduli dan beri solusi Suciati SKM Ketua Danur Isprianto Sekretaris Keduanya ditanda tangani Dilanjutkan fraksi PKF Dipersilahkan Sampai jumpa Hasil-hasil reses masa sidang 3 tahun 2017 Oleh anggota fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi dan salam sejahtera Buat kita semuanya Yang terhormat Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kota Semarang Yang kami hormati Sekretaris Daerah Kota Semarang Para anggota DPRD Kota Semarang Jajaran Pemerintah Kota Semarang Rekan-rekan media Dan seluruh hadirin sekalian Yang berbahagia Alhamdulillah Rabbil Alamin Puji syukur Kehadirat Allah SWT Atas segala nikmat dan karunianya Semoga kita termasuk Orang-orang yang selalu bersyukur Kepadanya Salawat dan salam Kepada Nabi Allah Yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita termasuk Dari sebagian orang Yang mendapatkan Safaatnya kelak Dan untuk sejahtera Buat kita semuanya Dalam kesempatan kali ini Kami fraksi PKS Belum terlambat Untuk mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1438 Hijriah Semoga dengan Datangnya Hari Raya tersebut Kita mampu untuk Menumbuhkan rasa rela Berkorban Dan rasa kepedulian Terhadap sesama Dan dalam kesempatan Kali ini juga Kami mengajak kepada Hadirin semuanya Dalam rapat Paripurna ini Untuk mendoakan Para korban kekerasan Bagi etnis rohinya Di Myanmar Semoga segera Mendapat solusi yang terbaik Hadirin yang kami hormati Reses adalah Salah satu sarana Untuk menyerap Aspirasi masyarakat Dalam rangka Mewujudkan pembangunan Kota Semarang Yang lebih baik Dan aspiratif Dukungan masyarakat Terhadap pembangunan Sangat dibutuhkan Sehingga Apa yang menjadi Harapan masyarakat Patut untuk Dijadikan perhatian Oleh kita semuanya Selaku wakil rakyat Untuk itu Ijinkanlah kami Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Menyampaikan Hasil rangkuman Aspirasi masyarakat Yang kami peroleh Saat kegiatan Reses Pada masa Sidang kedua Tahun 2017 Di antaranya adalah Sebagai berikut Satu Permasalahan relokasi Pedagang Di beberapa pasar Belum bisa Teratasi dengan baik Karena terbukti Masih banyak Terjadi penolakan Penolakan Sebenarnya Apa persoalan Yang dihadapi Sehingga kemudian Itu menjadi Perhatian Buat kita semuanya Kita harapkan Agar sosialisasi Dari pemerintah Kepada masyarakat Khususnya Kepada para pedagang Lebih intensif Dua Pelaksanaan Penataan Pedagang Kaki Lima Yang terkena Dampak Pembangunan Sungai Banjir Kanal Timur Dan normalisasinya Harus Mempertimbangkan Ketersediaan Kios pengganti Dan rumah susun Untuk tempat tinggal baru Bagi yang terkena dampak Khususnya Di wilayah Kelurahan Melati Harjo Kecamatan Semarang Timur Ada sejumlah Relokasi Delan 18 Dan 14 Di Rusunawa Yang perlu Mendapat perhatian Tiga Nasib Relokasi Bagi warga Tambak Harjo RW 16 Kelurahan Tanjung Emas Yang terkena Dampak Normalisasi BKT Terutama Pada prioritas Ketersediaan Rusunawa Empat Pemerintah Harus konsisten Atau Lebih konsisten Dan transparan Serta akuntabel Dalam hal ini Yakni Dalam pelaksanaan APBD Tahun 2017 Yakni Seperti Pembangunan Balai RW 2 Kelurahan Rejo Sari Yang sudah Berjalan Sesuai Dengan hasil Musrenbang Warga RW 2 Sampai tingkat Kecamatan Semarang Timur Namun Tiba-tiba Dihentikan Upaya Mediasi Terhadap Pemberhentian Pembangunan Tidaknya Sesuai Dengan Mekanisme Perundang-undangan Sehingga Tidak Meninggalkan Persoalan Hukum Di belakang Hari Lima Kami mendapatkan Banyaknya Aduan Adanya Pedagang Luar Kota Yang berjualan Di MAJT Hal itu Sangat Meresahkan Pedagang Asli Dan Diharapkan Ada Penertiban Kenam Parkir Pedagang Yang masih Memberatkan Pedagang Di MAJT Diharapkan Ada kajian Yang lebih Meringankan Sehingga Para pedagang Tidak Resah Dan Akhirnya Kemudian Tidak Membuka Dagangannya Karena Terlalu Beratnya Beban Parkir Para Orang-orang Yang belanja Di MAJT Tersebut Tujuh Masyarakat Menginginkan Insentif Untuk Hansip Itu Perlu Dimunculkan Kembali Karena Ternyata Hansip Punya Peran Yang Luar Biasa Di Tengah Masyarakat Delapan Masih Banyak Usulan Kegiatan Melalui Aspirasi Atau Pokok-pokok Pikiran Dari Teman-teman Anggota DPRD Yang Belum Dikerjakan Oleh Dinas Sembilan Perlu Dibuatkan Jembatan Penyebrangan Untuk Orang Yang Melintang Di Jalan Wali Songo Yang Menghubungkan Antara Sekolah Hasanuddin Di Kelurahan Tugurjo Dan Kelurahan Tamba Aji Mengingat Banyak Anak Sekolah Dan Mahasiswa Yang Melintas Dan Beberapa Kali Terjadi Musibah Kecelakaan Sepuluh Beberapa Lampu Penerangan Jalan Di Sepanjang Jalan Ngalian Mati Termasuk Penerangan Jalan Di Wilayah Dampak Jalan Tol Di Kelurahan Beringin Gondoryo Puroyoso Dan Kelampisan Sebelas Pengarukan Sedimentasi Di Beberapa Sungai Di Kawasan Pemekingan Harus Segera Dilaksanakan Karena Sebentar Lagi Akan Tiba Musim Penghujan Dua Belas Renovasi Pasar Ngalian Segera Dilaksanakan Karena Kondisi Yang Sudah Tidak Layak Tiga Belas Pemerintah Kota Harus Melakukan Evaluasi Atas Menjamurnya Toko-toko Modern Yang Berpotensi Mematikan Toko-toko Kecil Milik Masyarakat Kecil Empat Belas Perlu Dibuatkan Sebra Cross Di Sekolah-sekolah SD Khusususnya Di SD Ngeplaksimungan Satu Maupun Dua Dimana Banyak Kejadian Kecelakaan Yang Timbul Akibat Karena Tidak Adanya Tempat Penyeberangan Jalan Lima Perlu Dilakukan Pembenahan Saluran Di Jalan Indrapasta Di Sebelah Utara Baik Di Sebelah Kanan Maupun Kiri Jalan Tersebut Hal Ini Untuk Mengantisipasi Datangnya Musim Hujan Dimana Air Biasanya Meluber Sampai Lambatnya Mulai Tahun 2019 Bapak Ibu Sekalian Yang Saya Hormati Demikian Beberapa Rangkuman Aspirasi Dan Usulan Warga Masyarakat Yang Kami Anggap Perlu Untuk Menjadi Perhatian Pemerintah Kota Semoga Aspirasi Hasil Ini Dapat Memberikan Tambahan Data Dan Informasi Dalam Rangga Melakukan Perencanaan Dan Pelaksanaan Pembangunan Di Kota Semarang Agar Lebih Baik Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fraksi Partai Keadilan Sehatra DPRD Kota Semarang Ketua Fraksi Suharsono SSMSI Sekretaris Fraksi Insinyur Haji Johan Rifai Keduanya Ditanda Tangani Dilanjutkan Praksi PAN Dilanjutkan Laporan hasil reses anggota fraksi Partai Amarat Nasional Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Masa Sidang II tahun 2017 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD Kota Semarang Yang kami hormati Wali Kota Semarang Dalam hal ini diwakili Pak Segda Segenap jajaran SKPD, OPD yang hadir pada kesempatan kali ini Juga rekan-rekan anggota DPRD Kota Semarang Rekan jurnalis dan seluruh hadirin yang berbahagia Puji dan syukur kita pajatkan kehadirat Allah SWT Karena atas rahmat dan hidayahnya kita menghadiri rapat pari purna pada hari ini Salawat dan salam semoga serantiasa terserah untuk Nabi Muhammad SAW Salawat dan salam keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman Amin Sidang pari purna yang terhormat Berdasarkan amalat Undang-Undang No. 42 tahun 2014 Paragraf 2 Pasal 81 dan Tata Tertib DPRD Kota Semarang Yang menyatakan bahwa kewajiban anggota DPRD antara lain Satu, menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja Serta secara berkala di daerah pemilihannya Dua, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat Yang ketiga, memberikan pertanggung jawaban secara politis dan muril Kepala konstituen di daerah pemilihannya Sesuai hasil rapat Badan Musawarah tanggal 25 Juli 2017 Tentang pelaksanaan reses masa sidang 2 tahun 2017 Yang dilaksanakan pada tanggal 11 sampai 15 Agustus 2017 Dan surat dari sekretariat daerah sekretariat DPRD Kota Semarang Nomor 172.6 garis miring 1021 Tanggal 10 Agustus 2017 Tentang pemberitahuan reses Untuk selanjutnya dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD Kota Semarang Sehubungan dengan hal tersebut Maka seluruh anggota fraksi PAN DPRD Kota Semarang Telah melaksanakan reses masa sidang 2 Sesuai dengan ketentuan yang berlaku Sidang paripurna yang terhormat Hasil reses anggota DPRD Kota Semarang Yang sudah diparimurakan Selanjutnya dirumuskan menjadi pokok-pokok pikiran DPRD Untuk kemudian disampaikan kepada pemerintah Kota Semarang Sesuai Permendagri 54 tahun 2010 Tentang pelaksanaan peraturan pemerintah Nomor 8 tahun 2008 Tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah Maka pokok-pokok pikiran DPRD Kota Semarang Adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan Dari rencana kerja pemerintah daerah Bahkan pokok-pokok pikiran tersebut Sudah dibahas sejak awal Dalam proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Yaitu tahapan persiapan penyusunan Rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Ada pun pokok-pokok pikiran Dari hasil reses penjaringan aspirasi Anggota fraksi PAN DPRD Kota Semarang Sebagai berikut Satu Untuk mendorong agar penyusunan rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD Lebih partisipasif Maka sudah saatnya DPRD Kota Semarang Melalui badan anggaran DPRD Kota Semarang Melakukan rapat konsultasi dengan tim anggaran pemerintah Kota Semarang Atau TAPD Pada saat proses penyusunan rencana kerja pemerintah daerah Yang kedua Peningkatan ekonomi masyarakat harus dibarengi dengan kemudahan masyarakat dalam akses permodalan Karena warga yang ingin usaha mikro kecil menengah terkendala modal usaha Oleh karena itu Mengharapkan bantuan dan program pemerintah untuk memudahkan warga dalam memperoleh permodalan Baik melalui modal langsung maupun pinjaman dengan bunga ringan dari perbankan Karena banyaknya masyarakat yang terjerat hutang dengan bunga yang tinggi Yang ketiga Masyarakat mengharapkan peningkatan pelayanan pajak bumi dan bangunan atau PBB Karena masih sering dicumpai warga atau masyarakat tidak mendapatkan SPPT PBB Sesuai dengan nama dan alamat wajib pajak Demikian laporan hasil reses fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Semarang Masa Sidang II tahun 2017 Akhirul kalam mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian pemandangan umum ini Bilai Taufiq walhidayah Fasta biul khairat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semarang 4 September 2017 Fraksi Partai Amanat Nasional DPRD Kota Semarang Insinyur Wahid Nurmantio Ketua Hacah Umi Serotudinia SE Sekretaris Keduanya ditandatangani Dilanjutkan Fraksi Gulkar Dibersilahkan 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 Pemandangan umum fraksi partai golongan karya terhadap rapat baripurna tentang laporan reses masa sidang 2 tahun 2017 Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Marilah terlebih dahulu kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Karena berkah limpahan rahmat dan karunianya saat ini kita kembali berada di ruangan sidang yang terhormat dan penuh berkah ini Dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban konstitusional Dalam rangka pengabdian bagi bangsa untuk mewujudkan kemajuan kesejahteraan bersama Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Mulia Ada pun tujuan reses adalah sebagai berikut 1. Mendekatkan Anggota Dewan Fraksi Partai Golkar kepada masyarakat sehingga bisa mengetahui secara detail Permasalahan-permasalahan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat Kota Semarang 2. Sebagai bentuk pertanggungjawaban Anggota Fraksi Partai Golkar yang telah diamanahkan menjadi wakil di DPRD Kota Semarang Saudara Pimpinan dan Anggota Dewan Yang Mulia Beberapa hasil aspirasi masyarakat yang telah kami rangkum antara lain sebagai berikut 1. Pemerintah Kota Semarang diminta untuk meningkatkan kewaspadaan terkait dengan masuknya musim kemarau dari bahaya kebakaran dan kekeringan 2. Perlu fasilitas pembinaan olahraga melalui pembangunan sarana dan prasarana olahraga di setiap kelurahan 3. Pemerintah Kota Semarang untuk lebih memperhatikan peningkatan pendidikan karakter di sekolah 4. Pemerintah Kota Semarang perlu meningkatkan perhatian siswa miskin yang sekolah di sekolah swasta baik di tingkat SD, SLTP, dan SLTA sehingga keberlanjutan sekolah lebih terjamin 5. Masyarakat Kota Semarang sebagian besar sangat menyayangkan alat pengukur waktu yang ada di setiap lampu lalu lintas yang membutuhkan pengukur waktu di setiap lampu lalu lintas 6. Kelurahan Semarang Timur, Kota Semarang rata-rata masih ada rumah yang harus diikut sertakan dalam program bedah rumah untuk warga yang tidak mampu 7. Pelayanan pemerintahan di tingkat kelurahan dan kecamatan perlu ditingkatkan lagi banyak keluhan dari masyarakat terkait dengan pengurusan EKTP 8. Bantuan dana transport untuk RT dan RW sudah tidak layak lagi besarannya oleh karena itu perlu ada peningkatan dana tersebut 9. Masyarakat juga mengeluhkan banjir di Jalan Supriyadi perlu adanya penanganan yang serius oleh pemerintah Kota Semarang dengan melakukan pembongkaran atau perbaikan saluran sepanjang Jalan Supriyadi, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Medoh, dan Telogosari Raya atau dengan pengalihan saluran dari SMP 9 ke saluran Jalan Inspeksi menuju kali banjir Kanal Timur 10. Masyarakat juga banyak mengeluhkan kualitas pekerjaan pengaspalan yang dilakukan oleh Pemkot di mana sebelum berumur 1 tahun sudah banyak aspal-aspal yang terkelupas dan rusak 10. Fraksi Partai Golkar mengusulkan kepada Pemkot untuk sisa anggaran APBDT tahun 2017 ini bisa mengganti program pengaspalan dengan program betonisasi pada jalan-jalan yang ada di Kota Semarang seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Demak jalan-jalan di kampung banyak yang dibeton sehingga umur ekonomisnya lebih panjang dibandingkan jalan aspal 11. Masyarakat menginginkan pembangunan di setiap kelurahan melalui musrenbang itu diharapkan bisa adil, tepat sasaran, dan tuntas 12. Masyarakat menilai kurang optimalnya Pemerintah Kota Semarang dalam penertiban PKL di sepanjang Telogosari Raya yang menyebabkan kekumuhan dan penyempitan jalan sehingga kemacetan sering terjadi 13. Masyarakat mengeluhkan keamanan dan ketertiban di wilayah Telogosari di mana sering terjadi tindak kejahatan pencurian kendaraan roda 2 dan roda 4 14. Masyarakat meminta untuk menata kembali titik-titik parkir agar potensi-potensi parkir yang sudah ada datanya bisa dilakukan secara baik dan tertib dengan zona-zona yang sudah ditentukan sistem parkir yang otomatis atau manual silahkan dijalankan dengan tarif progresif 15. Pemerintah Kota Semarang untuk dapat meningkatkan program pelatihan wirausaha dan bantuan permodalan bagi UKM-UKM dan wirausahawan baru untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Semarang 16. Masyarakat yang tinggal di lingkungan pasar-pasar yang dimiliki oleh Pemkot Semarang memohon ada kebijakan terhadap PKL-PKL yang berdiri di depan pasar-pasar tersebut dan tertutup mohon bisa dilakukan penertiban yang tidak mengabaikan semangat usaha pedagang kecil 17. Praksi Partai Golkar mengusulkan adanya kenaikan untuk uang kematian uang modin dan juga mengusulkan adanya uang untuk ustadz dan ustazah yang mengajar di TPK-TPK 18. Masyarakat menyayangkan dengan kebersihan dan ketertiban jalur dan taman di sepanjang sungai banjir kanal barat yang sekarang terlihat kumuh dan kotor 19. Warga yang tinggal di pinggiran Kota Semarang sangat mengharapkan dinas terkait bisa melakukan pemeliharaan dan penambahan PJU-PJU karena masih sangat kurang penerangan terutama di daerah-daerah perkampungan yang ada di pinggir Kota Semarang 20. Jalur ngalian ditanjakan si layur yang sudah ada larangan bagi kendaraan yang bermuatan 8 ton lebih tetapi kenyataannya banyak dilanggar oleh para supir-supir sehingga pada jam-jam yang dilarang masih ada saja kendaraan berat yang melintas Saudara Pimpinan Rapat dan Rapat Paripurna yang mulia Demikian pandangan umum fraksi Partai Golkar terhadap laporan masa reses anggota Dewan Fraksi Partai Golkar Sidang ke-2 tahun 2017 Terima kasih atas perhatiannya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Suara Golkar Suara Rakyat Semarang 4 September 2017 Fraksi Partai Golongan Karya DPRD Kota Semarang Ketua Eri Sadewo SH Sekretaris Wisnu Pujongo SH Keduanya ditanda tangani Dilanjutkan fraksi PKP Dipersilakan Terima kasih atas perhatiannya Terima kasih. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang kami hormati Bapak Sekda Kota Semarang, yang saya hormati Bapak Ketua DPRD Kota Semarang, serta rekan-rekan anggota DPRD Kota Semarang. Yang kami hormati pula jajaran muslidah di lingkungan pemerintah Kota Semarang, serta teman-teman wartawan hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, mari kita panjatkan rasa puja-puji syukur gadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan segala nikmat, rahmat, dan ridonya, sehingga pada siang hari ini kita bisa bersama-sama mengikuti sidang paripurna pembukaan masa sidang 3. Kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan DPRD Kota Semarang yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan hasil reses masa sidang 2. Mudah-mudahan hasil reses yang akan kami sampaikan tidak hanya sekedar sebagai catatan, tapi ditindaklanjuti untuk kesejahteraan masyarakat. Berikut ini kami sampaikan hasil reses sidang 2 tahun 2017 anggota DPRD Kota Semarang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. A. Bidang Infrastruktur Kami berharap ada peningkatan penerangan jalan di daerah pinggiran Kota Semarang yang mana dari pantuan kami masih sangat minim sekali kalau dibanding dengan penerangan dan lampu-lampu hias di tengah Kota Semarang. Yang kedua, diharapkan ada penanganan rob dan banjir di daerah Semarang, Bakaian Timur yang mana Pasca Hari Raya Idul Fitri ini tercenderung tidak berjalan. Sehingga ada terkesan bahwa penanganan itu hanya menjelang dan setelah lebaran. Yang ketiga, diharapkan ada pembuatan jembatan layang atau playover di lintasan ril kereta api Kaligawi yang mana di daerah tersebut sangat sering sekali terjadi kecelakaan karena padatnya arus lalu lintas. Keempat, perlunya peningkatan pengerukan sentimentasi sungai yang selama ini cenderung hanya ada peninggian. Dan dari banyaknya pengerjaan proyek kegiatan pembangunan diharapkan memperhatikan sisi kualitas yang dihasilkan. Kemajuan Kota Semarang tidak lepas dari baiknya akses jalan, khususnya untuk wilayah Gunung Pati. Harapannya pembuatan jalan alternatif antara serondol setiap budi ke arah Gunung Pati atau wilayah UNES agar masyarakat Gunung Pati dekat dengan mal maupun akses ke kampus undib dan akses jalan lainnya sementara ini hanya ada jembatan kecil sebagai penghubung dan jalannya berkelok, rusak, serta curam. Yang keenam, diharapkan dinas terkait dalam pembangunan infrastruktur seperti pengasbalan, pengecoran jalan, saluran sungai di wilayah yang masuk dalam pokir Dewan tahun anggaran 2017 agar dapat segera direalisikan. Karena dari pantuan sampai hari ini masih banyak pokir yang belum dilaksanakan sementara masyarakat sangat menunggu realisasinya. Dua, bidan pendidikan. Diharapkan terjaminnya pendidikan dan adanya pendidikan murah yang masyarakat, bagi masyarakat yang kurang mampu. Dua, diharapkan adanya lowongan pekerjaan bagi pemuda putus sekolah dan pendidikan keterampilan serta keahlian bagi pemuda putus sekolah. Diharapkan perhatian ada pendidikan dan fasilitas di sekolah Islam seperti pembangunan pagar di MI Nusantara pengangan Gunung Padi demi keamanan anak didik maupun lingkungan sekitar. Anak didik yang kurang mampu mohon diperhatikan dan bisa dibantu untuk tetap mendapatkan kesempatan bersekolah hingga tuntas. Pemerintah kota diharapkan bisa menjangkau anak-anak yang berprestasi dan merangkul dengan baik guru-guru tenaga pendidik yang berprestasi. Diharapkan pelaksanaan 5-2 skill atau full day school untuk ditinjau kembali karena dari pengamatan kami di lapangan pelaksanaan full day school terkesan dibaksakan karena tidak mempertimbangkan kesiapan anak didik kesiapan sarpras juga faktor psikologis masyarakat yang antara satu dan lain berbenturan. Dan untuk pendidikan non-formal seperti TPK Madrasah Diniah diharapkan ada perhatian lebih baik secara fisik maupun kesejahteraan para guru. Demikian laporan hasil reses anggota DPRD Kota Semarang dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa harapan besar bahwa hasil reses ini bisa ditindaklanjuti. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa DPRD Kota Semarang Lina Aliana Ketua Muhammad Sodri Sekretaris keduanya ditanda tangan. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rapat Paripun yang terhormat demikian telah kita ikuti penyampaian laporan reses masa sidang kedua tahun 2017 kami berharap aspirasi masyarakat masukan dan usulan yang termuat dalam laporan-laporan tersebut dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah Kota Semarang. Rapat Paripun yang terhormat marilah kita ikuti acara selanjutnya yaitu pembicaraan tingkat 1 dalam rangka membahas usulan tambahan penghasilan pegawai tahun 2018 dan usulan kegiatan tahun jama' dimulai dengan penjelasan Wali Kota mengenai dua materi di atas kepada Saudara Wali Kota yang diwakili oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang kami persilahkan menyampaikan penjelasan mengenai materi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Salam damai Salam sejahtera buat kita semuanya Mohon izin saya mewakili Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota untuk menyampaikan penjelasan Wali Kota pada Rapat Paripurna DPRD Kota Semarang tentang usulan pemberian tambahan penghasilan TPP bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun anggaran 2018 dan sekaligus usulan kegiatan tahun jama' Yang terhormat Bapak Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang beserta seluruh anggota pimpinan fraksi komisi dan seluruh anggota DPRD Kota Semarang Yang saya hormati teman-teman pimpinan SKPD tamu undangan yang berbahagia Alhamdulillah sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat oleh Allah sehingga dapat melaksanakan tugas pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat Pada kesempatan yang baik ini kita dapat hadir dan berkumpul guna membahas usulan pemberian tambahan penghasilan pegawai atau TPP bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kota Semarang untuk tahun anggaran 2018 dan juga penyampaian kegiatan tahun jama' tahun 2018 terlebih dahulu masih dalam suasana Hari Raya Idul Ahdha saya mewakili Pemerintah Kota Semarang dan atas nama pribadi mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Ahdha 1438 Hijriah kepada Bapak Ibu sedulur-sedulur yang merayakannya Mudah-mudahan dengan semangat berkorban solidaritas sosial akan menjadi meningkat dan pada akhirnya kita bersama mampu memberikan yang terbaik bagi kehidupan di Kota Semarang yang kita cintai Pimpinan dan hadirin Sidang Paripurna yang selalu saya banggakan Poin pertama yang ingin kami sampaikan dan jelaskan di sini adalah mengenai tambahan penghasilan pegawai Pemberian tambahan penghasilan pegawai ini merupakan wujud implementasi dari Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS dan untuk tahun 2018 yang akan datang jumlah besaran tambahan penghasilan pegawai atau TPP di lingkungan Pemerintah Kota Semarang masih tetap sama dengan TPP pada tahun 2017 ini dengan kata lain tidak ada kenaikan adapun yang menjadi dasar pertimbangan sehingga kebesaran TPP pada tahun 2018 tidak mengalami kenaikan adalah satu kebijakan Pemerintah Kota Semarang yang lebih fokus pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik dua mempertimbangkan asas kepatutan sudah dua tahun berturut-turut Pemerintah Kota Semarang menaikkan besaran tambahan penghasilan pegawai dan yang ketiga tambahan penghasilan pegawai Kota Semarang merupakan yang tertinggi kedua di tingkat Kabupaten Kota Sejawa Tengah setelah Kabupaten Kudus Pimpinan dan Sidang Dewan yang terhormat Kemudian yang selanjutnya adalah mengenai pelaksanaan kegiatan tahun jama sesuai dengan RPJMD Kota Semarang tahun 2016 2021 bahwa bermasalah pokok pembangunan yang dihadapi Kota Semarang ke depan antara lain adalah satu kualitas sumber daya manusia yang masih terus perlu ditingkatkan yang kedua belum optimalnya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik ketiga belum optimalnya pembangunan tata ruang dan penyediaan infrastruktur dasar dan yang keempat inovasi serta daya saing nilai tambah produksi pada sektor perekonomian yang masih perlu ditingkatkan maka dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan tersebut diperlukan penanganan yang cepat tepat dan komprehensif serta terobosan terobosan inovatif dalam pelaksanaannya perkembangan kegiatan pembangunan khususnya bidang infrastruktur yang secara teknis dalam pelaksanaannya memerlukan waktu penyelesaian pekerjaan lebih dari satu tahun anggaran dikarenakan kompleksitas dan ukuran pekerjaan dalam skala besar serta kegiatan pelayanan kepada masyarakat yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran maka diperlukan sebuah mekanisme khususnya agar bisa berjalan dengan optimal mekanisme khusus yang akan dipilih untuk dilaksanakan oleh pemerintah kota Semarang terhadap beberapa kegiatan dengan kriteria tersebut adalah mekanisme kegiatan tahun jama' pimpinan jidang serta hadirin yang kami hormati kegiatan tahun jama' dipandang sebagai sebuah solusi guna memecahkan permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan pekerjaan fisik yang secara teknis tidak dapat diselesaikan dalam waktu satu tahun anggaran karena apabila hal tersebut dipaksakan akan berpengaruh terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan menjadi kurang optimal sedangkan untuk kegiatan yang bersifat rutin atau non-fisik melalui mekanisme tahun jama' diharapkan pelaksanaan pekerjaan tidak akan mengalami kendala pada saat pergantian tahun anggaran baik kendala dalam proses penganggaran maupun kendala dalam proses pengadaannya pada kesempatan ini pemerintah kota Semarang mengusulkan sebanyak delapan kegiatan yang telah diusulkan oleh dua perangkat daerah dengan total anggaran sebesar Rp260.225.772.000 yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 dan 2019 sekali lagi bahwa dalam rangka efisiensi sumber daya dan waktu pelaksanaan kegiatan kemudian guna memberikan kepastian arah target sasaran dan tahapan penyelesaian kegiatan pembangunan serta pembiayaan kegiatan yang tidak dapat dicapai dalam waktu satu tahun anggaran maka perlu dilakukan mekanisme tahun jamaah pimpinan dan hadirin serta peserta sidang paripurna yang saya cintai dan saya banggakan dari penjelasan yang kami sampaikan di atas serta dengan memperhatikan ketentuan di dalam pasal 52 ayat 3 peraturan presiden nomor 70 tahun 2012 serta pasal 54a ayat 3 4 dan 5 peraturan menteri dalam negeri nomor 21 tahun 2011 dengan segenap rasa hormat maka usulan kegiatan tahun jama' kota semarang tahun 2018 2019 kami mohon untuk segera dibahas dan disetujui bersama bapak-bapak anggota Dewan Perwakilan Raya Daerah Kota Semarang demikian pula halnya dengan penjelasan mengenai tambahan penghasilan pegawai atau TPP di lingkungan pemerintah Kota Semarang tahun 2018 untuk segera bisa kita bahas bersama kiranya inilah yang dapat saya sampaikan sekali lagi terima kasih antas kerjasama koordinasi sinergitas yang terbina dengan baik selama ini di dalam bersama-sama membangun masyarakat dan Kota Semarang sungguh luar biasa kawan-kawan baik yang ada di legislatif maupun eksekutif masing-masing telah menjalankan peran sesuai tugas pokok dan fungsinya dengan baik mudah-mudahan Allah meridoi niat dan upaya baik kita bersama guna menjadikan Kota Semarang semakin baik dan semakin hebat terima kasih maturnun wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wali kota Semarang general priyadi SEMM di tanda tangani terima kasih assalamualaikum warahmatullahi Selanjutnya untuk tahap berikutnya adalah penyampaian pemandangan umum anggota DPRD kepada anggota DPRD yang akan menyampaikan pemandangan umum kami persilahkan ada silakan Pak anak baik terima kasih pimpinan mungkin tidak terlalu substansif tapi pada dasarnya yang pertama kami menanggapi untuk tambahan penghasilan pegawai kalau yang pertama saya usul kalau bisa istilahnya mulai tahun ini diganti yang penggunaan TKD saja Pak tunjangan kinerja daerah karena kesannya ini tambahan penghasilan pegawai tapi faktanya ini jauh lebih besar dari yang dari dasarnya atau pokok pokok gaji pegawai itu jadi dan masyarakat pun melihatnya oh ini pegawai kita mendapat tambahan karena kinerjanya yang yang lebih baik atau mungkin memang ada ada beban-beban yang seperti tertulis di sini yang luar biasa atau kelangkaannya dan sebagainya kemudian untuk konsider latar belakang saya pikir langsung bisa digunakan yang tadi disampaikan atau mulai ini Pak karena yang lembar yang dilampirkan di sini ini kan alasan yang tahun kemarin itu sedangkan yang tahun 2018 ini kan mulai seperti tadi yang disampaikan Pak Sekda dari pidato pengantar dari wali kota artinya lebih tepat itu daripada menggunakan pelampiran yang ada di sini kemudian berikutnya satu pertanyaan kami sering dikelui guru guru SMP maupun SD tentang TPG-nya Pak jadi mereka sudah dapat TPG untuk di Kota Semarang jadi dapatnya hanya TPG sementara guru SMA dan SMK yang pindah ke provinsi alih manajemennya ternyata di samping mendapatkan TPG tunjangan profesi guru juga mendapatkan TPP yang per orang 2 juta itu nah kami sering kalau pas ke lapangan ini ditanya oleh guru itu kami sama-sama ASN ya sama-sama mengabdi tugasnya sama tapi mengapa yang dikelola provinsi bisa mendapatkan TPP yang di pemerintah kota Semarang kok tidak mendapatkan nah ini kami mohon penjelasannya kemudian yang terakhir untuk pemotongan ya yang di halaman berapa ini jadi pengukuran kinerja PNS terkait dengan TPP disini ada kalau tidak masuk kerja izin 5% 2 tidak masuk kerja tanpa alasan yang sah juga 5% kemudian 3 tidak memenuhi jam kerja atau terlambat atau pulang lebih awal per 5 jam 5% kami usul yang nomor 1 dan 2 ini dipertegas di setiap harinya karena yang ke 3 dan ke 4 ini sudah jelas selama 5 hari dalam 1 bulan artinya kalau ini aturan kan harus jelas jadi saya kira itu kemudian kalau masalah tahun jamak saya pikir kami sudah bisa memahami kalau memang itu untuk kebaikan ya sementara payung hukumnya juga sudah memadai saya kira itu terima kasih ada lagi selain Pak Anang Pak Wakil silakan Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Pimpinan yang saya hormati serta Bapak Ibu yang saya hormati jadi berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Sekda dalam penjelasan Wali Kota tadi yang berkaitan dengan TPB saya rasa dikajiannya sudah jelas artinya kenapa tidak dinaikkan atau tetap itu sudah jelas hanya saja ada beberapa keluhan dari beberapa SKPD salah satunya SKPD dari pendapatan daerah dinas pendapatan daerah ini kan tidak mendapatkan TPP tetapi mendapatkan upah pungut hanya saja upah pungut ini kan besarannya atau diberikan ketika mencapai target nah biasanya Bapak Ibu yang saya hormati pada tahun bulan-bulan pertama itu kan pajak atau pungutan pajak itu belum terkumpul secara maksimal sehingga target jarang bahkan tidak pernah tercapai dan pada saat itulah mereka tidak mendapatkan apa-apa sementara yang lainnya mendapatkan TPB teman-teman di badan pendapatan daerah tidak mendapatkan apa-apa tentu ini mohon perhatian dari pemerintah agar ada kebijakan yang tidak nantinya tidak memunculkan apa namanya kecemburuan antar pegawai mongolah kebijakannya seperti apa sehingga pada tahun pertama ketika tidak mencapai target itu ada semacam insentif atau apalah namanya nah tentu mudah-mudahan tahun 2018 walaupun tidak ada kenaikan TPB tetap akan mendorong semangat teman-teman PNS untuk bekerja secara maksimal dan mencapai target yang sudah ditetapkan dan lebih dari itu mudah-mudahan tidak menambah anggaran honor-honor di APBD 2018 kemudian yang berkaitan dengan anggaran tahun jamaat saya rasa kita tahu bahwa sejak awal kita sudah mendorong pemerintah untuk menganggarkan atau mencoba dengan pola anggaran tahun jamaat karena ini selain akan memastikan lebih memastikan waktu pekerjaan atau waktu pelaksanaan pekerjaan kemudian ada kepastian anggaran ada kepastian pertanggungjawaban pelaksana pekerjaan dan tentu saya rasa ini kan tidak begitu berpengaruh besar terhadap kemampuan keuangan daerah kita per tahunnya dan bahkan ini bisa jadi kalau semakin banyak yang ditahun jamakan akan menekan silpa pada tahun berjalan karena ketika tidak selesai atau anggarnya tersisa tetap akan dilaksanakan untuk tahun berikutnya sesuai dengan kontrak yang sudah dibuat oleh karena itu saya setuju Pak Ketua terhadap tahun jamak dan tentu berkaitan dengan yang diusulkan yaitu jasa operasional BRT ini memang sebagaimana yang ada di dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 bahwa sifat tahun jamak itu adalah harus menjamin keberlangsungan kegiatan ketika terjadi perubahan atau peralian atau transisi masa anggaran dan biasanya memang pada awal-awal tahun anggaran itu ketika DPA belum disahkan nah disitu itulah problemnya sehingga banyak sekali teman-teman yang berada pada tingkat honorer atau kalau sekarang non-AN non-ASN itu tidak mendapatkan apa-apa sementara pekerjaan harus tetap jalan nah inilah solusi untuk menanggulangi hal itu dan kaitannya dengan BRT maka ini tepat sekali karena BRT ini melibatkan banyak orang sehingga agar BRT jalan kami mendorong agar pemerintah dan kami setuju kaitannya dengan tahun jamak kemudian yang berkaitan dengan pembangunan gedung instalasi rawat inap di RSUD selama kelengkapan dokumen persyaratannya itu sudah terpenuhi dan itu benar-benar menjadi kebutuhan masyarakat kota Semarang kami siap untuk mendorong agar ini tetap ditahun jamakan dan bahkan kami berharap pemerintah kota Semarang ke depan itu akan lebih berani lagi membuat anggaran tahun jamak untuk OPD-OPD yang lainnya agar masa transisi ini karena non-ASN itu kan banyak sekali tidak hanya di BRT saja di OPD yang lain pun juga ada non-ASN sehingga semuanya akan mendapatkan perlakuan yang sama saya kira demikian Pak Ketua terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dipersilakan yang lainnya Mas Harus Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dua hal yang kami sampaikan yang pertama terkait dengan TPP saya kira kita juga ingin tahu sistem atau mekanisme yang dipakai oleh pemerintah kota kaitannya dengan masalah penilaian karena kalau kita melihat misalnya ada sistem informasi yang digunakan sehingga sifatnya itu mungkin langsung otomatis penilaian itu sebagaimana kemarin pernah kami membaca itu di Jawa Barat menggunakan sistem informasi untuk menilai setiap kinerja ASN setiap kinerja pegawai kota Semarang itu dinilai sehingga hal itu betul-betul akurat karena saya melihat memang di kota Semarang ini beban kerja antara dinas satu dengan dinas yang lainnya itu jauh berbeda misalkan di DPU tentu akan berbeda dengan yang lainnya dengan loot anggaran yang begitu besar sampai 700 miliar dengan dinas tidak bukan saya bukan bermaksud kecil besar tapi ingin melihat dari beban kerjanya sehingga kalau kita lihat dari beban kerjanya besar ketika kerjanya itu luar biasa tentu tidak hanya dinilai dari segi golongan tidak dinilai dari segi masalah keaktifan tentu dari yang lainnya nah kami ingin penjelasan seperti apa melihat hal demikian itu kemudian yang kedua menanyakan soal tahun jama kota semara ini saya kira memang baru pertama kali akan menggunakan sistem penganggaran tahun jama dan ternyata memang baru nanti terlaksana 2018 prinsipnya kami setuju tapi yang kami tanyakan mengapa hanya dua mengapa hanya rumah sakit dan dinas perhubungan adakah kajian atau pertimbangan yang lainnya mengingat memang jumlah anggaran kita cukup besar sementara serapan anggarannya itu memang relatif ada ada persoalan tidak sesuai yang kita harapkan itu saja yang kami tanya terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh silakan yang lainnya cukup saya kira itu Pak Sekda untuk langsung saja dijawab pemandangan umum anggota DPR di Kota Semarang silakan mohon licin di sini kami coba jelaskan beberapa pemandangan umum yang pertama kami ucapkan terima kasih atas dukungan semangat yang diberikan kepada kami yang kedua terkait dengan nanti yang menyangkut teknis itu saya kira nanti akan kita bahas lebih detail pada saat membahas tentang hal-hal ini secara khusus namun secara garis besar kami akan sampaikan beberapa hal yang terkait dengan penyampaian Pak Anang jadi saya setuju nanti kami akan koreksi Pak tentang latar belakangnya ini apapun namanya ini tunjangan kinerja daerah atau TPP tapi yang dimaksudkan adalah memang memberikan tambahan penghasilan kepada PNS di Kota Semarang sesuai dengan ketentuan yang ada ini monggo saja nanti kita sepakati bersama pada saat pembahasan tentang guru yang hanya menerima TTG dan ada TPP ini memang bahkan hari terakhir sudah saya tanyakan ke Korsubgah KPK Pak kami mohon penjelasan di sana boleh nambah kami ini juga kebingungan pengennya kan juga mesejahterakan guru gitu tapi aturan yang satu mengatakan tidak boleh yang satu mengatakan boleh sudah kami tanyakan sampai ke BPK Korsubgah KPK tidak ada yang memberikan kepastian bahwa itu boleh atau tidak kemudian kami diberikan kesempatan oleh Bapak Wali Kota Ibu Wakil Wali Kota untuk terus melakukan kajian ini ya dorongannya Pak Wali ya kenapa kalau untuk kebaikan kenapa kita tidak berani Pak Sek kira-kira bahasanya seperti itu nah ini yang sedang kami terus dalami Pak jadi nanti tentunya kami tidak ingin salah di dalam pengaturan karena lain lubuk lain ikan ini jangan-jangan nanti kita pasalah sana tidak apa-apa sini bermasalah ini kan jadi repot itu yang terus akan kita dalami tapi semangat yang ada atas petunjuk Bapak Wali Kota kami ingin terus meningkatkan sejahteraan ini termasuk kesulitan kita memberikan kepada guru yang sertifikasi dan non-sertifikasi itu kalau lihat ukuran yang ada di Kota Semarang mestinya tidak segitu tapi karena ada aturan lain yang lebih tinggi yang mengatakan tidak boleh diberikan tambahan tapi kalau kita lihat di Jakarta nambai di Provinsi nambai ini pakai apa ini yang harus kami pelajari dengan baik maturun dorongannya ini tapi ini akan kita terus lakukan kami untuk pemotongan ini setiap harinya nanti kami akan lebih teknis lagi Pak karena kami diminta baru kemarin kami diminta oleh Bu Wakil Wali Kota untuk mengaji lebih dalam jadi ini siap-siap aja teman-teman saya di PNS Kota ini nanti kinerjanya yang sedikit ya dapatnya sedikit gitu cuma ini kajiannya harus matang Pak karena memang harus sebenarnya harus ada dukungan dari analisa jabatan dan seterusnya dan analisa jabatan kami sedang di dalam proses tapi maturun ini diingatkan karena harus jelas pada prinsipnya kan harus jelas Pak Anang ini kalau kamu tidak masuk sehari kamu harus dipotong berapa kemudian untuk tahun jamak ini sekaligus ke Pak Wahid dan Pak Harsono ya kami maturun dorongannya dan benar sebenarnya kami pun berharap tidak hanya ini Pak ini sekaligus nanti menjawab Pak Harsono ada beberapa hal yang mestinya bisa ditahun jamakkan ini tergantung kesiapan dari SKPD SKPD itu ini contoh yang tidak masuk tahun jamak sebenarnya rutin pakan pakan hewan di Bon Bin itu pakan hewan itu kan tidak boleh istirahat seharipun tidak peduli hewan itu ada pergantian tahun anggaran atau tidak dia harus tetap jatahnya hari itu harus ada tapi ini kita pertimbangkan untuk tidak masuk tahun jamak karena insya Allah tahun depan akan dikelola oleh badan usaha yang lain sehingga ini tidak kita masukkan ini contoh kecil kenapa beberapa hal yang mungkin Bapak lihat itu tahun jamak tidak ditahun jamakkan tapi kami berharap terus sama dengan Pak Wahid tadi terus meningkat karena ini banyak hal yang bisa kita tahun jamakkan mudah-mudahan nanti semakin hari semakin baik bisa kita lakukan kemudian untuk Pak Wahid terkait TPP yang ada di Bapenda jadi tidak benar Pak kalau triwulan pertama teman-teman Bapenda tidak menerima upah pungut karena sebenarnya target itu dalam setahun dibagi di dalam empat kali setiap triwulan sehingga seratus pencapaian target itu dibagi juga di dalam setiap triwulan gitu ini ini yang saya saya alami karena saya bulan Januari Februari Maret saya juga terima TPP Pak terima upah pungut gitu tapi saya tidak terima TPP Pak jadi ada tapi non sewo statement Bapak ini menunjukkan bahwa perhatian Bapak ini jangan sampai ada pegawai yang keteter gitu ya kecer liane nompok kira nompok kan nanti lepot tapi kira-kira itu Pak dan kami berharap akan terus bisa memperbaiki pola ini nah ada statement kecil yang mungkin saya juga perlu jelaskan kalau tidak nambah honor nampaknya tidak mungkin Pak 2018 karena ada kegiatan-kegiatan baru yang harus kita biayai contohnya kegiatan yang menyangkut Forkompimda itu akan kami ajukan ini prolog awal saja nanti kita detailnya akan bicara di pembahasan anggaran 2018 tapi supaya nanti Bapak tidak kaget karena itu harus memang ketentuannya harus dibiayai sehingga kemungkinan ada penambahan tapi berapa penambahannya itu yang nanti kita sepakati tidak boleh kita langgar contohnya di tahun ini kita sudah menetapkan besaran honor itu 29, berapa miliar itu nah itu sudah tidak bisa nambah-nambah lagi di tengah jalan dan itu akan ditetapkan melalui keputusan wali kota kegiatan-kegiatan apa yang boleh menerima honor dan ini semua sedang berproses kemudian kemudian untuk Pak Ersono kaitannya dengan mekanismenya sebenarnya ada mekanisme penilaian elektronik satuan kinerja pegawai jadi setiap atasan itu akan menilai bawahnya secara elektronik namun masih dibutuhkan fisik ini jadi saya juga nilai elektronik juga fisik jujur saja memang ketegasan penilaian pimpinan itu kurang contohnya saya saya sendiri mau menilai kinerja teman-teman saya kan apa yang diajukan dan dirasakan itu sudah dilakukan teman-teman ya saya setujui di kinerja ESKP ini kami juga tidak terlalu jauh dari itu sehingga hak TPP-nya masih terpenuhi nah ketegasan terhadap seperti yang ditanyakan Pak Anang Nekram lebu bolos limang jam potong limang persen itu yang hitungannya harus dari masing-masing pimpinan itu harus tegas jangan contoh saya yang tidak tegas karena saya tidak sekantor tidak ketemu harian saya harus menilai kepala-kepala SKPD termasuk Pak Camat jadi sudah ada Pak sistem itu tapi ini sistem ini akan kita perbaiki seperti saya sampaikan di awal ya gampangannya beginilah Pak kalau kepala dinas kepala badan 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 dinas kearsipan dan perpustakaan sama dinas pendidikan yang tidak bisa pulang gasik itu apa ya kutu podo ini yang sedang kami pelajari tadi kami diskusi-diskusi ada beberapa cara memang klasifikasi SKPD tapi ini tidak populer untuk teman-teman saya jadi ada juga yang memang dibedakan dari sisi TPP-nya besaran TPP-nya ada BPKD di kota Bandung itu berbeda TPP-nya dengan SKPD yang lain karena kinerjanya karena beban tanggung jawabnya jadi kira-kira seperti itu bayangannya nanti monggo secara teknis kita bahas bersama-sama monggo kita ciptakan mana yang terbaik bisa kita sepakati kami akan merek saja kiranya itu jawaban kami kurang lebihnya kami mohon maaf waktu kami aturkan pada pimpinan terima kasih rapat paripunan yang terumat telah kita dengarkan bersama jawaban wali kota atas pemandangan umum anggota DPRD sebagaimana hasil rapat badan musawarah DPRD maka pembahasan selanjutnya akan dilakukan oleh badan anggaran DPRD bersama OBD terkait rapat paripunan yang terumat untuk acara terakhir kita ikuti penetapan keputusan DPRD atas rapada tentang penolahan rumah kos yang telah melaksanakan pembahasan sebagai berikut satu penjelasan DPRD sebagai pengusul pendapat wali kota dan jawaban tanggapan pengusul atas pendapat wali kota telah disampaikan dalam rapat paripunan tanggal 3 Mei 2017 dua pembahasan oleh Pansus tanggal 5 Mei 2017 sampai dengan 2 Agustus 2017 rapat paripunan yang terumat untuk mengetahui hasil pembicaraan bersama laporan Pansus yang pada intinya telah menyetujui rapada tentang petertiban umum maka saya tawarkan kepada rapat apakah rapat paripunan dapat menyetujui rapada mohon maaf untuk mengetahui hasil pembicaraan sebelumnya maka marilah kita ikuti dan dengarkan laporan Pansus kepada anggota Pansus yang ditujuk kami persilahkan tentu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang yang kami hormati ketua DPRD Kota Semarang yang kami hormati Pak Sigda yang kami hormati teman-teman anggota DPRD yang kami hormati para SKPD saya akan membacakan hasil pembahasan panitia khusus rapada tentang pengelolaan kos panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kota Semarang dalam rangka membahas rapada tentang pengelolaan rumah kos Semarang 3 Agustus 2017 kepada yang terhormat ketua DPRD Kota Semarang di Semarang berdasarkan surat badan pembentukan perda DPRD Kota Semarang nomor 11 garing BPP garing DPRD garing 2017 tanggal 26 April 2017 perihal usul prakarsa rapada inisiatif badan pembentukan perda 2 Keputusan DPRD Kota Semarang nomor 172 titik 1 garing 19 tahun 2017 tentang pembentukan panitia khusus dalam rangka membahas rapada tentang pengelolaan rumah kos sehubungan dengan hal tersebut di atas maka panitia khusus DPRD Kota Semarang dalam rangka membahas rapada tentang pengelolaan rumah kos telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut 1 pada tanggal 5 Mei 2017 mengadakan rapat dengan acara menyusun jadwal 2 sampai 7 pada tanggal 2 Agustus 2017 mengadakan rapat dengan acara perumusan hasil pembahasan rapada tentang pengelolaan rumah kos yang dihadiri oleh segenap anggota pansus dan pemerintah Kota Semarang setelah mendengarkan penjelasan dari pemerintah Kota Semarang memperhatikan hasil konsultasi ke pemerintah Provinsi DKI Jakarta kunjuan kerja ke pemerintah Kota Padang public hearing pendapat saran serta usul dari para anggota pansus maka panitia khusus yang membahas rapada tentang pengelolaan rumah kos menyampaikan keputusan dan rekomendasi sebagai berikut 1 menyetujui rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan rumah kos 2 perubahan yang bersifat redaksional langsung dimasukkan ke dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan rumah kos 3 beberapa perubahan dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan rumah kos disampaikan sebagaimana terlampir 2 rekomendasi 1 pemerintah kota segera membuat peraturan pelaksana dari perda tentang pengelolaan rumah kos 2 pemerintah kota semarang segera melakukan survei potensi rumah kos yang ada di seluruh kejamatan di kota semarang 3 pemerintah kota segera memfasilitasi pengelolaan rumah kos yang sudah berdiri untuk memenuhi perizinan dalam jangka waktu 1 tahun 4 pemerintah kota segera melakukan sosialisasi intensif dalam jangka waktu 1 tahun kepada para pengelola rumah kos dan masyarakat 5 pemerintah kota segera mengalokasikan anggaran yang cukup untuk pengawasan pengelolaan rumah kos pada rangka daerah yang membidangi pengawasan dan pengendalian rumah kos demikian laporan panitia khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang dalam rangka membahas raporda tentang pengelolaan rumah kos untuk menjadikan periksa dan dipergunakan sebagaimana mestinya selanjutnya mohon persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang panitia khusus di PRD Kota Semarang dalam rangka membahas raporda tentang pulang rumah kos Ketua Suharsono Sekretaris Swasti Aswagati terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Setelah kita mendengarkan bersama laporan pansus yang pada itinya telah menyetujui raporda tentang ketertiban umum maka saya tawarkan kepada rapat apakah rapat paripuna dapat menyetujui raporda tersebut di atas oh mohon maaf ketertiban umum pengelolaan rumah kos mohon maaf setelah kita mendengarkan bersama laporan pansus yang pada itinya telah menyetujui raporda tentang pengelolaan kos maka saya tawarkan kepada rapat apakah rapat paripuna dapat menyetujui raporda tersebut tujuh selanjutnya selanjutnya persetujuan tersebut perlu dituangkan dalam keputusan DPRD untuk itu kepada saudara sekretaris DPRD saya persilahkan untuk membacakan keputusan DPRD tersebut RANJANGAN memutuskan memutuskan menetapkan keputusan Dewan Perwakilan Raya Daerah Kota Semarang tentang persetujuan penetapan RANJANGAN Peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kos kesatu menyetujui RANJANGAN Peraturan Daerah tentang pengelolaan rumah kos untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah kedua NASKAH RANJANGAN Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud diktum kesatu dan laporan panitia khusus sebagaimana dimaksud konsideran menimbang huruf A menjadi lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan keputusan ini ketiga menyerahkan pelaksanaan keputusan ini kepada wali kota Semarang untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku keempat keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan ditetapkan di Semarang pada tanggal Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang Ketua Supriyadi salinan keputusan ini disampaikan kepada yang terhormat satu Gubernur Jawa Tengah dua dan seterusnya sampai dengan sembilan para jamat di lingkungan pemerintah Kota Semarang pembacaan selesai Terima kasih Selanjutnya saya tawarkan kepada rapat apakah ada koreksi bisa disecui keputusan DPRD ini saya beri nomor 172.1-39 tahun 2017 tanggal 4 September 2017 Rapat Paripunen yang terhormat sebagai acara berikutnya adalah penyampaian sambutan atas pengambilan keputusan Raperda di atas kepada Saudara Sekretaris Daerah kami persilakan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh yang terhormat Bapak Ketua DPRD serta seluruh anggota DPRD Kota Semarang yang kami hormati lebih khusus pada Bansus Porda tentang Rumah Kos kami ucapkan terima kasih atas pertujuan Bapak dan Ibu sekalian tentunya menjadi tugas kami bersama atas arahan dan tentunya kerjasama dengan Bapak Ibu sekalian untuk segera mengkaji potensi Rumah Kos yang ada di Kota Semarang dan sekaligus ini sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan seti daerah kita yang semakin hari semakin kita butuhkan untuk kemandirian kita melakukan pembiayaan di Kota Semarang yang kita cintai mudah-mudahan Allah meredui kita semuanya dan kita bisa laksanakan semuanya ini tentang Korda Rumah Kos ini dengan sebaik-baiknya tanpa halangan sesuatu apapun kiranya itu maturun Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Rapat Paripurna yang terumat dengan sambutan Wali Kota yang disampaikan oleh Sekretaris Daerah Kota Semarang tersebut maka berakhirah Rapat Paripurna hari ini terima kasih kami sampaikan terutama kepada Saudara Sekretaris Daerah dan anggota DPRD Kota Semarang pada umumnya serta hadirin yang telah hadir dan mengikuti Rapat Paripurna pada hari ini terima kasih pula kami sampaikan kepada jajaran Sekretari ADPAD yang mempersiapkan acara ini sebaik-baiknya untuk mengakhiri Rapat Paripurna pada siang hari ini izinkanlah saya menutup Rapat Paripurna ini dengan ucapan Alhamdulillahirrohbilalamin Rapat saya tutup Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati